Kudengar suara Yesus panggil Salam, bertemu lagi dalam siri Renungan Harian. Semoga Anda baik dan sehat saat ini. Saya senang membawa Anda dalam doa. Sebelum kita merenung firman Tuhan, mari berdoa. Bapak di syurga, terpujilah namamu. Ala kami, juru selamat kami. Ampuni dosa kami, agar kami layak di hadapanmu. Saat ini kami mau merenung firmanmu. Pimpin kami agar roh kudus bekerja dalam hati dan fikiran kami. Memberi pengertian sehingga menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mengejar kesempurnaan atau keinsafan berterusan. Ayat inti, Mazmur 139 ayat 23 enggak 24. Selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah fikiran-fikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Saudaraku, keinsafan merupakan satu keperluan bagi setiap orang untuk dilakukan apabila seseorang melakukan kesalahan. Namun sering perlakuan salah itu berulang. Ini mungkin berlaku jika perasaan saya yang benar masih berlaku dalam diri kita. Kesempurnaan merupakan hasrat ramai orang. Bolehkah kesempurnaan itu kita gapai dengan kekuatan kita? Mari kita lihat analogi mengejar pelangi. Bolehkah kita mengejar dan menangkap pelangi itu? Pernah Anda melakukan? Memang pelangi tidak dapat dikejar atau digapai. Demikianlah kesempurnaan. Karena Allah saja yang sempurna. Sebab itu kita perlu sentiasa memohon agar Tuhan memeriksa hati dan fikiran kita setiap masa. Kekuatan kita tidak mampu menggapainya. Tetapi kuasa Allah mampu melakukannya untuk kita. Yang penting kita harus meminta terus kekuatan dan tuntunan Tuhan. Hasrat di hati masih dapat diubah oleh Allah. Tapi perlakuan itu kita yang harus mengubahnya. Jadi kesimpulannya sebelum kita melakukan sesuatu tindakan. Tanya pada Tuhan apakah hal yang kita akan lakukan itu berkenan di hadapannya. Kiranya perkongsian verman ini menjadi berkat bagi kita semua. Doaku semoga Anda baik dan sehat, sejahtera dan terlindung daripada bahaya COVID-19. Roh kudus menghibur bagi yang dalam kesedihan. Memberkati mereka yang murah hati dan menguatkan yang dalam keputus asaan. Saya mohon semua ini hanya melalui Tuhan Yesus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Terima kasih telah menonton!